Kalau penolakan tidak seperti di Gubeng kemarin, ada penolakan, tapi setelahnya kita jelaskan bahwa ini bukan tempat isoman, tapi kalau sekarang bayangkan ada rumah sakit Suwandi, rumah sakit Suwandi itu di belakang perumahannya apa itu, kampung apa rumah sakit Suwandi itu. Kampung, Kapas Kerampung, Bayangkan kalau orang mulia Rejo ini, ngomong Pak jangan diadakan tempat saya di mulia Rejo, karena kami tidak mau, kami sampaikan seperti itu. Ternyata bayangkan kalau orang mulia Rejo sakit, rumah sakit Suwandi ditolak sama tambah Rejo, kirok-kirok, rumah sakit toleh enggak? Inilah yang harus kita buka hati kita, bukan menolak, tapi mereka mengatakan pengikiran juru perkampungan, Pak. Nah, orang-orang bulan-bulan ngiyung-ngiyung, akhirnya disepakati tempatnya di depan. Nah, inilah orang Surabaya, enggak ada yang nolak, tetapi tempatnya dipindah di mana, iya. Dan kita memang menjelaskan, seperti di mulia Rejo ini, ketika ada yang menolak juga pertamanya awal, disampaikan Pak Camat, saya kira-kira mulia Rejo loroh, digawanan rumah sakit Suwandi ditolak ambil waktu mbak Rejo, mau di mana? Nah, inilah yang kita harus buka hati kita, buka pemikiran kita, bahwa tempat ini adalah tempat untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di kelurahan Mulyarjo, nanti ada di tempat kelurahan yang lainnya. Mau tidak, mau kita harus sadar betul, sekarang rumah sakit penuh semua. Nah, kalau dia terlambat ke rumah sakit, terlambat penanganannya, Naudhubilamindalik meninggal di jalan. Itu sudah banyak terjadi kan, hari ini dengan terbentuknya rumah-rumah sehat COVID-19, insya Allah kita bisa mengurangi penanganan yang terlambat untuk pasien COVID-19. Karena varian baru ini sangat cepat, sakit, sesak nafas, tidak lama pasti akan meninggal. Itu yang harus kita potong rantai. Terima kasih telah menonton!